Intro Sahabat remah yang terkasih di dalam Tuhan Bersatu kembali kita dalam Renungan Harian Rabu 5 Oktober 2022 Renungan kita hari ini didasarkan pada Injil Lukas Bapak 11 ayat 1-4 dengan tema doa Bapak kami Dalam banyak kesempatan Saya berjumpa dengan para tentara Maria Legioner Komunitas Ibu-Ibu Santa Monica Komunitas Bapak Ibu Lansia Simeon Hana Kolombok Doa BDKK Kolombok Doa KTN Adorasi Dan juga pribadi-pribadi Yang berada di rumah sakit Maupun dalam kunjungan pastoral Dari rumah ke rumah Mereka Mereka Senada Mengatakan Doa Sarana Untuk mendekatkan diri Kepada surga Melalui sarana Doa Mereka Semakin dekat dengan Bapak Doa Doa memang bukan tujuan Tetapi sarana Untuk kebersatuan dengan Bapak Sangat luar biasa Mereka Serinkan Mereka Ungkapkan Dan mereka Melakukan Tidak Jemuh-jemuh Saya Mau mengatakan Mereka Dalam segala dinamikanya Berdoa Sepanjang Masa Hari ini Kita diberi inspirasi Akan Doa Bapak kami Yang juga bagi mereka Bukan sesuatu yang asing Bahkan teramat Kenal Kenal Dekat Dan menjadi Kebutuhan Semacam Kebutuhan Hidup Sehari-hari Entah berapa Kali mereka Melalungkan itu Tetapi Saya yakin Lewat penuturan Dan saya Mereka Mereka Tidak hanya Sekedar Melafalkan Mengunggapkan Tetapi Meyakini Karena Dibalik Doa Bapak kami Ada Inspirasi Inspirasi Dasyat Yang luar biasa Pertama Mereka Dan tentu kita Disadarkan akan Bapak Yang Kudus Kehadiran Bapak Yang Kudus Yang memang Sudah Selayanya Dan Sepantasnya Dimuliakan Dibuji Dan Diakungkan Kesadaran Kesadaran akan Bapak Yang Meraja Di dalam Dunia Dengan Kasih Dan Belas Kasihnya Ia Yang Tak Pernah Jauh Dari Umannya Tuhan Meraja Kedua Kedua Jangan Mengarahkan kita semua Untuk semakin memiliki kepekaan Yang lebih Akan sesama dalam rangka Kesetia kawanan Susia kepada yang lain Yang ketiga Kita diajak untuk memiliki Dan didorong untuk Memberikan kasih Dan belas kasih Tuhan Kepada diri Dan kepada sesama Ampunilah kami Seperti kami juga mengampuni Yang bersalah kepada kami Kita diajak Untuk semua Mengerasakan Dan mengalami diri yang diampuni Jangan mempunis diri Yang berlebihan Sepanjang masa Tetapi bolehlah Masa lalu Akan belakang kita Mendapat pengampunan Mengampunan dari Tuhan Ketika kita Melakukan pertumbuhan itu Di sambil itu Kita Semakin merasakan Kasih dan belas kasihnya Semakin merasakan Pengampunannya Kita juga akan didorong Untuk lebih mudah Mengampuni orang lain Selain itu Selain itu juga Dasarnya Karena Kesadaran kita Tidak sempurna Lemah dan rapuh Maka kita pun juga akan Memandang yang lain Secara bijak Dan juga Memangkukan kita Lebih mudah Mengampuni yang lain Tidak menaruh Marah perlukan Dan juga Dendam Yang keempat Kita Diajak untuk Semakin Memiliki Keyakinan Di dalam Tuhan Tidak membawa kami Kedalam Pencoba Semakin sadar Dan yakin Akan kuasa Tuhan Semakin sadar Dan yakin Akan mencampur Tangan Tuhan Dalam hidup kita Semakin sadar Dan yakin Akan dia Yang selalu Menolong kita Ada kisah-kisah Yang mungkin Menyakitkan Ada kisah-kisah Yang mungkin Memilukan Kita menangkap Alat Mengedukasi Membantu kita Untuk makin Dewasa Menikapi Maka Akhirnya Sahabat terima Yang terkasih Mutiara-mutiara Inspirasi Dari dua Bapak kami Kita diajak Untuk semakin Sadarakan Kehadiran Tuhan Semakin Giap Menghidupi Kesederhanaan Hidup Semakin Memiliki Kasih Dan belas Kasih Tuhan Dan semakin Memiliki Keyakinan Di dalam Tuhan Kita semua Bersama keluarga Dan komunitas Dipenungi Oleh berkatnya Bapak Putra Dan roh kudus Amin Keluarga kudus Doakan Sahabat terima Sampai jumpa Dalam program Berikutnya Sampai jumpa 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 Terima kasih.